Wah-wah, tempat ini kan biasa kami gunakan untuk memandikan sapi. Kenapa mereka ada di sini ya? Jangan-jangan, mereka sengaja melakukannya. Hmm, kalau begitu harus diselesaikan dengan cara si bola. Ikat kepala ini terbuat dari daun lontar dan masing-masing tertulis negara favorit kami. Bagus kan? Tuh, berat juga berlari di dalam lumpur. Kita harus mengerakkan tenaga yang lebih besar nih. Selain menyehatkan, bermain bola di lumpur dapat membuat tanah di sawah ini menjadi lebih sungguh-sungguh. Tijakan kita saat berlari membuat tanah menjadi lumat. Persis seperti di bajak. Nah, kita bisa berbaik lagi. Ayo semangat kawan-kawan. Hmm, jago sekali mereka bermain bolanya. Tapi, tim sebolan tidak boleh kalah dong. Inilah cara kami, anak-anak belai, kabupaten, pangkep, turut memeriahkan piala dunia. Walaupun atribut yang kami gunakan sangat sederhana, tapi kami sudah senang kok. Yeay, akhirnya tim kami menang juga. Maaf ya, sesuai kesepakatan yang kalah harus memandikan sapi-sapi ini. Mandikan yang bersih ya sapi-sapi kami, supaya wangi. Teman, kami sih bolang dari desa Belae, kecamatan Minasatene, kebupaten pangkep. Indah kan kampung alaman kami. Bukit kurs menjulang tinggi, sawah yang hijau, dan udaranya masih sangat segar. Namaku Rusli, yang baju merah ini, Rizky. Teri, yang baju biru. Sedangkan yang berbadan paling subur, bernama Arjun. Hop, hop, hop. Kami memang alir lompat di bukit kurs ini. Sudah biasa. Kawasan kurs di daerah Marus Pangkep, diakui kedua yang terindah setelah China Selatan lho. Tebing-tebing kurs membentuk gugusan pegunungan batu gamping yang menjulang tinggi dan sangat indah. Tidak cuma itu, di daerah kami juga banyak goa-goa bersejarah lho. Eit, sepertinya ada yang seger-seger nih. Di desa kami, buah ini disebut buah bekonang alias markisa hutan. Bentuk bijinya mirip markisa. Biasa tumbuh merambat di batang-batang kayu yang tumbang. Rasanya, hmm, mantap. Buah ini tumbuh liar. Jadi, kami dapat bebas memetik tanpa perlu izin siapa-siapa. Dinamakan buah bekonang karena buah dan kulitnya berwarna kuning. Hati-hati memanjatnya, Rizky. Jangan sampai terpleset. Sepertinya sudah cukup banyak buahnya. Mari kita lanjutkan petualangan kita. Sepertinya, suaranya ada di sebelah sana. Yuk, coba kita lihat. Juh, ini lagi fiturannya. Bapak, main-main. Bapak, main-main. Bapak, main-main. Bapak, main-main. Fitra sepertinya lebih tertarik dengan alat musik yang dimainkan Pak Man. Alat musik yang dipetik mirip seperti gitar ini namanya gambus. Pincah sekali ya, jari Pak Man memainkan senar gambusnya. Coba, coba. Gilir rantri yang mencoba. Tapi kok suaranya begini ya? Wah, Fitra ahli memainkan alat musiknya ya. Gak heran, Fitra sudah sering pentas di mana-mana untuk memainkan gambus. Gilir rantri belajar alat musik yang unik ini. Alat ini biasa disebut mandalin. Mirip seperti piano ya. Tapi senarnya harus dipetik. Untuk pemula, kita latihan tangga nada dulu ya. Nah, kalau Rizky lebih tertarik dengan alat musik pukul ini. Namanya, katok-katok. Mirip kelintang ya. Pukul yang kencang, Rizky. Ini nyaman sekali bangku nih. Pener, kok main ini maku? Aduh, Arjun. Makanan saja yang dipikirkan. Nah, begini kalau paman-paman dan Fitra bermain bersama. Ternyata, ada alasannya mereka memilih lokasi di depan goa ini. Kata paman, bermain musik di depan goa akan menimbulkan suara yang khas. Dikarenakan suara alat musik yang dimainkan akan membantu dan menggema. Jadi, terdengar lebih indah. Terima kasih telah menonton!